Intro Sudarlun, kisah Tengku Muhammad Daud Beri difilmkan dalam film pendek Surat Kaleng 1949 yang disutradarai oleh Fauzan Santa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma'ala Saat Serambi TV menyambangi lokasi syuting di SMA 1 Kota Banda Aceh pada Minggu 30 September 2018 sutradara film ini mengatakan bahwa film ini mengangkat cerita sejarah nasionalisme orang Aceh terhadap perjuangan Indonesia pada awal revolusi. Dan negara Fanmok dibentuk sekitar tahun 1949 jadi surat itu kemudian diterima oleh Mabu Bre'i sebagai pimpinan Aceh pada saat itu sebagai gubernur militer jadi beliau kemudian mengajak para pemuka-pemuka agama pemuka masyarakat di Aceh pada saat itu untuk berdiskusi tentang surat itu. Nah, jadi di situ kemudian muncul ide untuk membuat film ini jadi waktu itu, waktu agresi kedua kan seluruh negara Republik Indonesia sudah diambil kembali ya oleh Belanda pada agresi kedua kemudian pimpinan di Soekarno juga ditangkap Hatta juga dan kemudian di apa di Jawa Barat dibentuklah pemerintah darurat Republik Indonesia PDRI ya dibawah pimpinan Mister Soekarno Perugian Negara Nah, pada saat-saat itulah banyak terjadi dinamika di daerah-daerah di Sumatera terutama yang apa mempertanyakan bagaimana kelangsungan negara Republik Indonesia pada saat itu jadi hanya Aceh yang pada saat itu apa yang tidak berani dimasuki Belanda lagi setelah agresi kedua itu setelah proklamasi jadi semua keputusan atau semua pada saat itu ditentukan di Kota Raja di Banda Aceh jadi hanya sekedar apa prahmen prahmen revolusi Indonesia yang terjadi di Aceh Film berlatarkan tahun 1949 ini menampilkan teku Rifnu Wikana sebagai aktor utama Tengku Muhammad Daud Berih Rifnu orang Aceh yang tinggal di Jakarta bangga dapat memberi yang terbaik untuk Aceh di film orang Aceh ini karena sebagai warga asli sebagai orang Aceh yang memang sekarang sudah tinggal di Jakarta saya gak tahu sampai hari ini apa yang bisa saya berikan untuk Aceh belum ada sesuatu yang saya bisa berikan untuk untuk Aceh khususnya film sejauh ini kan kita tahu bahwa Aceh itu seolah-olah satu daerah yang memang dianggap melenceng dari NKRI dianggap rontak padahal saat itu satu-satunya daerah yang memang mendukung NKRI adalah Aceh dan itu bukti sejarah Jauh Berhe bukan saja seperti yang sampai di sejarah-sejarah kardus sekarang yang justru dia berontak semua itu ada alasan tapi satu-satunya tokoh yang mendukung dan mensupport Indonesia saat itu adalah Daud Berhe dengan Acehnya makanya ini kesempatan buat saya kesempatan buat saya untuk Aceh agar sampai ke masyarakat Proses syuting yang telah dimulai sejak Kamis lalu di kawasan Banda Aceh direncanakan akan selesai pada Desember mendatang Film ini juga telah melewati seleksi ide cerita oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Fasilitasi Sejarah 2018 Dari Bandar Aceh R.A. Karamullah Serambion TV Terima kasih Selamat menikmati